Saudara, ketika banyak yang meragukan kualitas kesaksian ART Sambo di sidang kasus Yosua, termasuk oleh Majelis Hakim, apa sebetulnya yang ingin digali oleh penuntut umum di pengadilan? Kita bahas, Saudara, bersama dengan Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting, selamat sore. Selamat sore, Mbak Nilo. Pak Jamin, kalau kita lihat ya, dalam persidangan ini kan yang dihadirkan oleh JPU ini adalah orang-orang dekat Ferdi Sambo, baik itu ART dan ada security juga sebelumnya dihadirkan. Apa tujuan JPU menghadirkan orang-orang dekat Ferdi Sambo ini menurut Anda? Ya, jadi konteksnya sebenarnya yang mau disampaikan adalah bagaimana dakwaan jaksa penuntut umum ini dapat dibuktikan. Dari awal ketentuan itu mengatakan di pasal 160 bahwasannya yang pertama sekali adalah korban, setelah itu fakta-fakta yang melihat sendiri mengalami dan mendengar kejadian tersebut. Nah, orang-orang dekat Sambo ini tentu ada kaitannya dengan bagaimana menguatkan dakwaan tersebut. Di antaranya adalah orang-orang yang terkait dengan ART dan juga terkait dengan ajudan. Ajudan ini akan yang langsung melihat kejadian pada saat itu ya, yang ada relevansinya dengan tempat terjadinya tidak pidana tersebut. Dan ART karena terkait dengan alibi yang dibangun oleh penasihat hukum, terkait dengan adanya pelecehan seksual yang sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara nyata begitu. Nah, jadi jaksa ingin memantahkan sebenarnya, memantahkan motif yang dibangun oleh pengacara yang mengatakan bahwasannya perbuatan ini semata-mata dikarenakan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban ini begitu. Nah, tapi realitanya di lapangan kelihatannya ART karena mempunyai relasi kuasa yang masih bekerja dan mendapatkan gaji, dia memberikan keterangan yang berbeda. Sepertinya dia menghapal benar apa yang ada di BAP begitu. Tapi realitanya pas waktu persidangan, dia nggak akan berani dan tidak mampu lagi menghapal karena kemampuan diingatnya juga terbatas ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak bisa diantisipasi sehingga dia akhirnya membatalkan BAP-nya beberapa ya, BAP yang dibatalkannya. Jadi sering juga menjawab tidak tahu, sering menjawab lupa, itu menimbulkan keraguan juga dan kualitas dari para saksi ini juga kemudian diragukan. Kalau Anda membaca, melihat apa yang dilakukan oleh para saksi yang dihadirkan ini, ini menguntungkan siapa di sini jadinya? Dalam konteks BAP ya, waktu Susi dan Kodir, tentu kalau khusus untuk Susi, kalau dia menghapal persis seperti apa BAP dari awal, itu kan masih relasi kuasanya sangat kuat. Tetapi dengan keterangannya belakangan ini, pertama sekali waktu Baradai, itu tentu menguntungkan jaksa karena dia menilai bahwasannya memang contoh ya salah satu, dia tidak melihat dan tidak mengetahui adanya pelecehan seksual. Yang kedua, dia melihat bahwasannya ada tempat singgah itu bukan di Durian Tiga, tetapi di Saguling atau di Kemang gitu ya. Nah itu kan salah satu bentuk yang menunjukkan bahwasannya tempat terjadinya perkara itu bukan didesain untuk spontanitas untuk COVID itu ya, untuk rehabilitasi COVID, bukan. Nah itu ya salah satunya, jadi kita lihat. Tapi kalau Kodir memang kelihatannya, dia sangat kekeh menjawab tidak tahu. Karena apa? Karena dia takut, padahal dia tahu. Bukan dia memberikan keterangan yang berbeda, tetapi dia tidak menjelaskan seperti apa yang dia ketahui. Nah itulah, karena apa? Karena dia punya mindset yang sudah dibentuk dari awal ya oleh orang-orang yang ingin mengarahkan dia untuk memberikan keterangan seperti yang diharapkan. Kalau dilihat keterangan yang berbelit-belit, misalnya dalam persidangan pekan ini misalnya keterangan berbelit-belit, keterangan yang berubah-ubah, ini artinya tidak menguntungkan Putri Chandrawati, tidak menguntungkan Ferdi Sambuh? Kalau sampai dia tidak dapat memberikan keterangan apapun terkait itu, ya sebenarnya jaksa pentut umum rugi. Mengapa menghadirkan dia, tetapi tidak bisa mengambil poin di situ? Anda tidak melihat ada poin dalam keterangan-keterangan yang ditampilkan? Kelihatannya ada. Kalau saya lihat ada beberapa poin yang sangat membentukkan jaksa. Contohnya dia melihat bahwasannya Mahfud, Kuatma'ruf itu memegang sedata. Jadi dia memegang pisau gitu. Atau orang yang menunjukkan dia ke sana. Nah, dan dia juga menerangkan bahwasannya, diakuinya bahwasannya Turin 3 itu bukan tempat untuk pulang dari Isoman. Nah, itu kan salah satu keterangan yang berbeda, yang pernah diiksa sampaikan beberapa hari lalu ya, oleh FS dan konstruksi itu tempat Isoman. Itu salah satu ya, itu salah satu yang menghuntungkan jaksa. Tapi di lain sisi, dia tidak bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di Magelang. Jadi dia tidak bisa menjelaskan apakah ada tindak pelecehan seksual atau tidak. Dia sampai sekarang tidak bisa menjelaskan. Bahkan dia mengatakan tidak tahu. Nah, ini kan salah satu kerogikan sebenarnya bagi FS kan, karena waktu itu dia benar-benar tidak tahu atau benar-benar tahu. Jadi, JPU sudah unggul di sini kalau kita bicara ya, dalam proses persidangan ini dengan menghadirkan para ART-ART ini? Iya, saya kira seperti itu. Cuma memang yang harus diantisipasi ada beberapa keterangan yang hakim juga melihat tidak konsisten. Salah satu, dalam itu, Om Kuat itu yang disebut dengan Om Kuat itu, waktu pertama berada, eh, dia bilang ada akan mengancam Joshua dengan kata membunuh. Tapi terakhir dia bilang, berada, saya tidak tahu kalau ada kalimat membunuh. Nah, ini kan tidak konsisten ya. Baik, Bu Jamin Ginting, ketika dalam proses persidangan ini banyak menggali sisi negatif dari Joshua, kebiasaannya, kemudian juga sifatnya dia yang disebut temperamental. Siapa yang dirugikan di sini? Bagaimana Anda melihat, menggali soal itu? Sebenarnya strategi ini kurang tepat menurut saya yang dihadirkan oleh pengacara. Kenapa? Karena dia sudah tidak meyakinkan juri. Kalau juri bisa di Amerika dalam sistem common law system mengatakan, kalau matinya seseorang itu diakibatkan peran dari korban sendiri yang mengakibatkan dia mati dan layak dibunuh, dengan berbagai penyakit atau insumania atau apapun itu, juri bisa diyakinkan dan bisa menyatakan orang yang membunuh tidak bersalah. Tetapi dalam konteks ini kita bukan common law system. Oke, Bu Jamin ini... Kita hanya membuktikan apakah seseorang ini. Ya, bagaimana? Oke, Bu Jamin ini kan sekarang sidang ditunda untuk sepekan depan ini. Ada yang mau dievaluasi. Kalau Anda sendiri mengamati persidangan, apa yang perlu dievaluasi dari persidangan ini? Saya mungkin ada keberatan-keberatan ya. Kemarin yang disampaikan oleh kuasa hukum terkait dengan siaran langsung melalui audio yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, mereka kan keberatan terkait dengan adanya walaupun saksi memberikan keterangan, lalu ada audionya begitu. Saya kira itu yang menjadi keberatan. Kalau tetap ditampilkan, mungkin itu yang menjadi kekhawatiran daripada pengadilan negeri ya. Baik, Bu Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Terima kasih sudah berbagi informasi di program Kompas Petang Sehat Selalu.